Intro Salah satu dari penghargaan yang paling prestisius setiap kali AMI Awards diselenggarakan adalah satu penghargaan yang kami beri nama Legend Award. Legend Award ini hanya diberikan kepada seorang pelaku musik Indonesia yang bukan saja telah mendedikasikan lebih dari separuh usianya untuk dunia yang dicintainya yaitu musik tapi lebih penting daripada itu yang bersangkutan telah memberikan warna bagi musik Indonesia. Pada AMI Awards ke-18 pada tahun 2015 ini dengan bangga kami akan memberikan penghargaan ini kepada seorang penyanyi sekaligus pemain film, sekaligus pembawa acara yang telah mendedikasikan lebih dari 50 tahun dari usianya untuk musik Indonesia. Lagu-lagunya terus dinyanyikan hingga saat ini lagu-lagunya bahkan menjadi trademark lagu-lagu pop Indonesia. Oleh karena itu dengan segala bangga kami mempersembahkan Legend Award AMI 2015 kepada Bob Tutupoli. Terima kasih. Selamat malam. Setiap anugerah tentunya harus kita syukuri dan puji syukur saya hadirkan kepada Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Demikian juga terima kasih kepada keluarga saya, khususnya istri saya yang telah mendampingi saya selama 38 tahun lebih. I love you ma. Kemudian kepada para composers yang telah menitipkan lagu kepada saya. Demikian juga para pemain musik yang telah mengiringi saya baik di dalam rekaman maupun di atas panggung, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada AMI Awards, teman saya, adik saya, Tantowi Hakya. dan saya pikir yang paling penting adalah terima kasih kepada anda yang berada di sini dan para pemirsa RCTI di rumah atau dimanapun anda berada, tanpa anda awak ini apalah. Terima kasih untuk award ini. Musik adalah pengantar keberadaan saya di depan masyarakat. Musiklah yang sebetulnya membesarkan saya. Kita harus berdedikasi ya. Dedikasi sepenuh hati. Artinya kita menghargai penonton. Satu lagi, disiplin. Disiplin itu sangat penting. Kami melihat orang kadang-kadang kalau sudah terkenal mulai bertingkah. Orang yang juru tunggu. Yang penting dia datang gitu. Padahal saya tidak. Karena sudah kebiasaan yaitu on time. Sebagai kepala keluarga, bisa jadi teman. Ayah dan opa yang baik untuk kita. Awalnya saya hanya melihat dia sebagai public figure yang bisa dibilang sangat profesional ya. Lalu sangat tegas. Terlihat dari rawat wajahnya kan. Tetapi ternyata sangat baik hati. Bob memang orangnya romantis ya. Saya yang kadang-kadang jadi risih kalau di depan banyak orang. Jadi saya kadang-kadang suka bilang, jangan bikin malu ya. Pesan saya untuk para musisi Indonesia saat ini adalah bahwa anda harus bisa mempunyai satu ciri khas tersendiri. Boleh ditiru, tapi ada nilai tambah. Yaitu apa yang Indonesia punya. Seperti tembang. Tembangan, Jawa, Sunda gitu. Itu juga dimasukkan dalam lagu. Sehingga orang bisa bilang, hey something else. Boob itu salah seorang penyanyi yang telah menjadi contoh untuk penyanyi-penyanyi Indonesia. Sehingga pantas diberikan untuk Boob, legend. Seorang Boob Tutupoli menurut saya adalah sosok penyanyi pria yang memang pantas mendapatkan satu penghargaan dari industri musik Indonesia. Jadi Um Bob semoga kami-kami bisa menjadi seperti seorang Boob Tutupoli dalam menjalani karir-karir bermusiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.